Seorang dokter asal Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan positif terpapar COVID-19. Pasien nomor 53 ini kini dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Dan inilah penyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Raihana. Pasien konfirmasi positif yang nomor 53, pasien kami nomor 53. Seorang laki-laki 70 tahun, alamatnya adalah di Lampung Selatan. Yang bersangkutan adalah seorang profesional yang berpraktik di daerah Kalianda, Lampung Selatan. Tanggal 11 April 2020, yang bersangkutan menerima kunjungan berobat dari pasien Tuan KA. Dan disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Yang kemudian diketahui pasien KA ini ditetapkan sebagai pasien PDP dengan hasil swabnya adalah negatif. Mulai tanggal 13 April, yang bersangkutan sudah tidak lagi membuka praktik dokter. Tanggal 17 April, yang bersangkutan mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan dan dilakukan rapid test untuk COVID-19 hasilnya adalah non-reaktif atau dalam arti negatif. Tanggal 27 April 2020, penderita kembali mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah di Kabupaten Lampung Selatan dengan keluhan batuk. Kemudian dilakukan rapid test ulang dan hasilnya adalah non-reaktif juga, dalam arti adalah negatif. Kemudian petugas Rumah Sakit mengambil specimen swab tenggorokan, langsung dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan penderita juga langsung dirawat di ruang isolasi. Tanggal 28 April 2020, penderita dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan scanning. Dan sesampainya di rumah sakit swasta tersebut, yang bersangkutan diperiksa oleh seorang dokter spesialis paru dengan keluhan sesak, batuk, demam, ada diare 4 kali, lemas, tidak naksumakan, hasil lap, melepositnya menunjukkan rendah, limfositnya juga rendah, dan hasil ronsen efusi pleura sebelah kiri. Kemudian pihak rumah sakit swasta menyarankan untuk dilakukan perawatan terhadap tuan ini. Dan tanggal 2 Mei 2020, hasil pemeriksaan sampol yang bersangkutan telah diterbitkan oleh Balai Besar Lab Kesehatan Palembang dengan hasil pemeriksaan swabnya adalah positif. Terima kasih telah menonton!